Intro Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah pesawat besar Airbus A340 mendarat di Antartika. Highfly, sebuah perusahaan penerbangan buktik berada di balik penerbangan tersebut. Perusahaan itu mengkhususkan diri dalam sewa basah, yang berarti mereka menjawabkan pesawat, awak, asuransi, pemeliharaan, dan juga logistik lejah. Pesawat Airbus A340 Highfly 801 lepas landah dari Kapton Afrika Selatan pada Selasa. Pesawat itu ditugaskan oleh Wolfgang, sebuah kem petualangan kelas atas baru di berdua palai selatan di dunia. Mereka membawa persediaan yang sangat dibutuhkan resol. Wolfgang adalah proyek baru dari perusahaan pariwisata antar tiga kelas atas, White Desert. Setiap penerbangan memakan waktu antara 5 dan 5 setengah jam. Tim itu menghabiskan kurang dari 3 jam di daratan antar tiga yang mencakup 2.500 mili laut. Landasan es biru di properti Wolfgang ditetapkan sebagai bandara level C. Secara teknis bukan bandara, artinya hanya kru yang sangat terspesialisasi yang dapat terbang ke sana karena kondisi yang menantang.